halo halo teman-teman apa kabar nah di video kali ini saya ingin tes Gimbal Vimipalem 3-axis gimbal ini ya yang saya pegang yang biasa saya gunakan untuk nge-vlog atau bikin konten di YouTube yang sekarang ini versinya adalah versi 1.004 B terus di set Gimbal setting speednya default kalau nggak salah 6 ya Nah nanti saya akan tes saya gerakan ke segala arah kita lihat bagaimana hasilnya dan setelah itu saya akan update firmware gimbal yang baru yang baru itu versinya V1 itu berapa ya pokoknya firmware yang baru ya gimbalnya lupa saya yang baru versi berapa terus saya tes nanti kita lihat ya Apakah ada peningkatan kinerja gimbal dari versi yang sebelumnya ke versi yang terbaru oke sebelum saya lanjutkan tolong di like share dan subscribe channel saya kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di bagian komentar Oke gerakan pertama saya akan gerakan gimbal ini ke kiri dan ke kanan tapi hanya tangan saya saja yang menggerakkan badan saya nggak ikut ya ini saya rekam saya gerakan tangan ke kiri ke kanan ke kiri lagi oke normal terus saya gerakan ke bawah tangan saja saja yang menggerakkan ke atas ke kiri Terus saya gerakan ke kiri tapi beda saya ngikut ya hihihi kiri terus ke kanan ke kiri lagi Terus saya gerakan Ke bawah Badan saya ngikut Saya juga nunduk Terus ke atas Kira-kira 45 derajat Terus ke bawah lagi Oke Terus Saya mau gerakan Ke bawah ya Ini posisi di bawah 45 derajat Terus saya Coba gerakan ke kiri Badan saya ngikut Diputar ke kiri maksudnya Terus Saya putar ke kanan Masih posisi miring 45 derajat Terus saya kembali lagi Ke posisi awal Nah itu Saya lihat masih merekam ya Terus posisi Menengah ke atas 45 derajat Terus saya Menengok ke kiri Saya menengok ke kanan Nah itu saya kembali ke posisi awal Sudah Selanjutnya Saya ke bawah Saya ke bawah Sudah belum tadi ya Ke bawah Ke kiri ke kanan Oh sudah ya Coba terus Ini Saya Posisi ke atas 45 derajat Terus Saya putar nih Dengan tangan saja ya Belok ke kiri Terus belok ke kanan Badan saya tidak ikut Nah itu Sudah mulai Ada sentakan Tadi saya lihat Ada sentakan Di kerekamannya Mungkin bisa lihat Oke selanjutnya Coba Saya gini Miring gini Seperti ini Terus Saya muter Badannya Muter ke kiri Belok ke kiri Terus Saya ke kanan Terus Coba Posisi gini ya Saya Belok ke kiri Saya belok ke kanan Nah ini posisi Normal lagi Oke teman-teman Sekarang Kita tes Kemampuan Atau kinerja gimbal Vimi palm Apakah ada Peningkatan Atau perbedaan Dari versi sebelumnya Sekarang ini Di versi 1004i Setting Speed gimbalnya Tetap Sama 6 Oke Sekarang Saya sambil Rekam Nah Sekarang Saya gerakan Ke kiri Lockkan ke kiri Tangan saya saja Yang Bagai lock Kiri Terus ke kanan Terus kembali lagi Ke kiri Terus Saya ke bawah Ke atas Ke bawah lagi Sudah suara burung ya Nah sekarang Saya berbelok ke kiri Badan saya Ikut belok ya Saya ke kiri Saya ke kanan Saya kembali ke kiri lagi Nah sekarang Nah sekarang Saya ke bawah Badan saya Ikut Ke atas Ini kira-kira 45 derajat Terus ke bawah lagi Nah kalian bisa Lihat ya Hasil rekamannya Seperti apa Terus Apalagi ya Oh iya Terus Ke bawah Ya Posisi ke bawah 45 derajat Terus Belok ke kiri ya Kalau tidak salah Gitu Terus ke kanan Waduh Itu kayaknya Nyedut-nyedut Apa Ngedut-ngedut Gimbalnya Saya lihat Nah Terus ke atas Di sini Ke atas Sekitar 45 derajat Terus saya bergerak Badan saya Muter ke kiri Kanan Terus posisi normal Selanjutnya Miring gini Miring gini Terus Saya belok Ke kiri Terus Saya ke kanan Ini tangan saya saja Yang berbelok Tubuh saya Tidak ikut Sudah Terus Miring gini Terus saya Lihat ke kiri Terus Lihat ke kanan Oke Itu ya Sepertinya sudah ya Semua ya Sama gerakannya Saya agak lupa Nah itu ya Teman-teman Tadi tes Gimbal Vimigimbal Vimipalem Maksudnya Vimipalem Tricks Gimbal ini Mentes Mentes Kemampuan Atau Ginerja Gimbal Dari versi Sebelumnya V002B Ke Versi Vimware Yang terbaru Versi V004.i V004.i Nah disambil direkam Juga ada rekamannya Kalian bisa lihat Dan Kalian mungkin bisa nilai Apakah ada Perubahan Atau perbaikan Kemampuan Atau kinerja Gimbal Dari Versi sebelumnya Ke versi yang terbaru Yaitu versi V004.i Yang Muncul Filmwarenya Di bulan Maret 2020 Oke teman-teman Kita kembali lagi Di video yang selanjutnya Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini